Intro Ustadz orang tua anak masih memajang foto kaki anak dan jika anak ingatkan tentang hadith yang Ustadz sebutkan tadi belum berdalih dengan raja-raja Arab juga memasang memajang foto-fotonya saya belum dapat cara yang tepat menasihatinya lagi tolong beri anak masukan karena kalau raja Arab pasang foto kita juga harus pajang enggak bukan mereka jadi tolak ukur gitu kan bukan mereka tolak ukur jadi bukan berarti perilaku salah yang dilakukan oleh seorang muslim kita jadikan tolak ukur itu dia saja lakukan jadi kalau dia dihukum kita juga dihukum dong ini enggak boleh semuanya jangan contohin orang yang berbuat keburukan teman-teman sekalian pertama doakan orang tua kita dan sekali lagi kalau kita mau menasihatin orang seperti orang tua kita ini ambil hatinya teman-teman orang tua itu subhanallah Allah sudah kasih rahasia merebut hatinya dengan bakti bakti sama mereka senyum, bantu, khidmat, baik sama mereka walaupun mereka marah-marah wala takullahumma uffin wala tanharhumma wakullahumma kaulan karima jangan bilang uff uff itu sederhana ya ayo nak uff nanti aja gitu cuma uff saja dan jangan kalian hardik mereka dan katakan wakullahumma kaulan karima ucapkan perkataan yang karim tahu karim itu apa teman-teman sekalian? karim itu perkataan yang kalau diberikan atau diucapkan kepada orang orang itu seperti diberikan sesuatu yang besar karena karim atau karam itu disebutkan bagi orang yang suka memberi yang terbaik jadi disuruh berikan kalimat itu wakullahumma kaulan karima katakan kepada keduanya perkataan yang baik biar mereka marah-marah biar mereka cacimaki sabar apa-apa gitu kan sabar insyaallah dengan begitu kita ambil hatinya dan orang kalau sudah diambil hatinya teman-teman apapun yang kita beri dia terima harusnya begitu semua itu bukan cuma orang tua kita siapa saja suami istri kerabat orang-orang semua kita bisa rebut hati mereka maka yang terjadi adalah kita akan bisa memberikan apa saja kepada mereka itu yang harus kita ketahui kedua orang tua rebut hatinya teman-teman kalau ada hal-hal besar jadi gini dalam bab amr maruf nahi mungkar kita tidak boleh nahi mungkar kalau akan mendatangkan mungkar yang lebih besar itu sebuah kaedah juga jadi kalau antum melihat ternyata orang tua ini ada masih malas sholat dengan ada pajang foto maka yang pertama kita luruskan yang mana masalah sholatnya hal-hal mendasar dulu yang besar satu persatu dicicil gak apa-apa gak masalah gitu kan dan ini butuh kesabaran dalam berdakwa bukan berarti kita tidak ingkar mungkar karena insyaallah dengan kita baik-baik maka akan sangat baik saya pernah memberikan masukan kepada ayah saya kemudian cara saya saya mengingat Ibn Uthimiyah rahimahullah waktu saya masih balik dari Madinah ada selisi pendapat gitu kan dalam masalah hal-hal yang mungkin teman-teman sudah tahu di Ormas Indonesia ini banyak yang berbeda pendapat dan ayah saya termasuk cenderung dengan salah satunya maka saya mau menasihatin saya ini masih anak-anak ini gak mungkin orang tua gimana caranya membahasakan nanti hanya dianggap menggurui karena orang tua itu punya satu sifat yang buruk dan kita juga kadang-kadang memiliki itu ya saya waktu sudah punya anak pikirannya ternyata sama seperti itu orang tua itu akan menganggap anaknya tetap anak walaupun sudah S3 S4 S5 sama saja tetap aja ini anak saya dulu yang kecil gak berubah itu namanya anak tetap anak harus tunduk sama orang tua itu ada perasaan itu orang tua dan ini berbahaya ini sebenarnya makanya saya coba tepis dari diri saya anak-anak kalau berbicara sesuatu dengan saya anak saya maka saya anggap bagus saya dukung bagus nah itu benar saya langsung dukung karena saya ambil pelajaran gitu kan kadang-kadang orang tua itu masih menganggap begitu maka saya ingat Ibn Uthimiyah rahimahullah pertama diutus oleh ibunya pergi sekolah di Mekah belum mulai belajar tentang syirik tentang masalah bida banyak difahamin sama dia ini gimana caranya ingatkan ibunya ibunya ini termasuk tokoh masyarakat di kaumnya gitu kan maka Ibn Uthimiyah melakukan cara yang sederhana belum menulis surat suratnya itu berisi menceritakan apa yang dia pelajari gitu kan bagaimana terhormat ibuku yang baik begini-begini jazakillahu khair sudah mengutus saya ke Mekah saya jadi faham agama disini guruku saya menceritakan bahwasannya begini diceritain keadaannya jadi dia gak guruin ibu-ibunya akhirnya ibunya tidak merasa diguruin gitu kan dan bisa menerima oh ternyata anak saya belajar ini ya anak saya belajar ini ya karena orang tua tetap ada prinsip dasar kalau ini anak saya tetap harus tunduk dengan pendapat orang tua apalagi kalau orang tuanya otoliter ini luar biasa gitu kan maka coba gunakan detodika seperti itu dengan cara baik tidak menghardik tetap kita berkata-kata-kata yang santun insyaallah dengan cara baik coba rebut hatinya khidmah gitu kan makin dekat dengan sunnah teman-teman makin mengikuti panggilan sunnah harus makin dekat dengan sunnah